PERSIBA BALIKPAPAN Dan di depan kita melihat bagaimana mereka tetap mempercayakan Gendut Doni dan juga Julio Lopez Tentunya disupport oleh seorang feriari Ilaria Persija Jakarta Soal pelatih Maman Suryaman Iya di lini belakang ada perubahan Yang biasa bermain dengan 4 Di belakang kali ini mereka bermain dengan 3 Ini harapannya untuk menghadang Kecepatan Julio Lopez dan Gendut Doni Dan di lapangan tengah Dia juga tidak memainkan Mustafik Jarum Indonesia Super League Dan Ilaria Kiko bapak pertama dari stadion Persibah BALIKPAPAN Persibah BALIKPAPAN menghadapi Persija Jakarta Hebar dia Berikan bola tadi kepada Dwi Joko Langsung berikan bola ke dalam kota penalti Sebuah peluang kali ini Ada Herman Abadana masih peluang Dan begitu keras sendangan dari Jelo Membentur Mister Gawang Dan ini Lestaluhu kita lihat Dan kelihatan Richard Kaceres Sebuah percobaan Masih terlalu lemah Kita melihat disini bagaimana sulitnya Kaceres tadi melihat seorang rekan di depan Sehingga ia berinisiatif melakukan tendangan dari jarak jauh Dan satu kerugian bagi Persija Jakarta dengan kartu Ya kembali peluang peranggaran Dengan kartu kuningnya Herman Abadana Dan dipastikan Herman Abadana akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta ketika menghadapi PSM Makassar Karena Herman Abadana telah melihat dalam tayangan lambat Yang cukup membayangkan dari Persija Jakarta di bawah pertama ini Iya sektor kanan sudah mulai Balai Jelo Percobaan dari Jelo Ya kita lihat bagaimana Jelo mencoba atau mengetes seorang Ronitri Prasnanto Ya kita melihat ini adalah sebuah usaha yang cukup cerdik dari Jelo Ya melihat memang ada ruang gerak Kita melihat ada space bagi Jelo Tidak ada yang menutupi pergerakannya Ini adalah sebuah counter attack Melalui Jelo Dibayang-bayang oleh Bayi Haki Kaisan Tidak upset dari Ferry Aryawan Dan mengenai tiang gawang Peluang dari Ferry Aryawan Iya peluang yang cukup baik Dengan meninggalkan dua pemain di belakang Leona tumpah mau Iya wasit oleh Hadi Meniupkan peluitnya menandakan akhir dari babak pertama Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta Sementara dalam masih sama kuat kosong-kosong Dan iladih ya kick off babak kedua Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta Dari Stadion Persiba di kota Balikpapan Persiba mulai dari mereka mendaratkan kaki di airport Balikpapan Luang kali ini Sebuah tenang yang sangat baik kita lihat Dilepaskan oleh Ferry Aryawan Masih berada di atas gawang dari Ronitri Prasnanto Kerjasama Tanda Gendut Doni dan juga Ferry Aryawan Dan ini dia sebuah kans Yang sangat baik bagi Persija untuk mencetak gol Iya peluang Dan kita les Iya handball tampaknya wasit oleh Hadi Melihat Aliuddin telah melakukan sebuah handball Atau pelanggaran Belum jelas namun patut kita melihat Tayangan ulang dari kejadian tersebut Sebuah skema tenangan bebas yang baik Iya Jelo kali ini Umpan cukup baik Kita lihat bagaimana Pak Juhan sudah meminta bola di depan gawang Iya kita melihat ini adalah sebuah skema serangan yang sangat baik Jelo kali ini memberikan umpan kepada Dwi Joko Dan Dwi Joko kita melihat disini Sayang sekali Umpan cukup baik tadi dari Ismet Sofian Iya kita lihat kali ini Masih tergeletak Talohu Abdul Musafri Selalu menjadi santapak empuk bagi para pemain Persiba Balikpapan Dwi Joko Prihatin Cukup baik kerjasama dari para pemain Persiba Balikpapan Tapi penampilan yang cukup tenang dari debutan Roni Triplas Nanto di bawah Mister Persija Jakarta Iya sebenarnya kita melihat bahwa masuknya seorang Pak Ini yang justru Jelo kali ini dalam kotak penalti Sambil memutar Cukup tenang dan cukup dingin penampilan dari Roni Triplas Nanto Cukup menjanjikan Baik sekali disini Jelo kita melihat dikepung oleh Abanda Dan juga masih ada baik hakim Hendro Siswanto kali ini Parjung Wan Masih Parjung Wan Sangat baik kita lihat Sebuah skill dari Parjung Wan Tapi saya sekali tindangan yang masih berada di atas gawang dari Roni Triplas Nanto Sebuah aksi individu yang cukup ciamik bung Dengan tenang kontrol bola yang cukup dingin Berbalik melewati dua pemain belakang namun Upaya untuk hanya memplacing bola Tidak akurat Tampak jelas target Dari tim Tuan Rumah adalah untuk menggapai kemenangan Dan sebuah gol Vini, Vini, Vici Aksi yang gemilang muncul dari belakang dari Park Jung Wan Membuat kedudukan 1-0 Persiba Balikpapan Unggul atas Persija Jakarta Akhirnya Gol yang diharapkan oleh pendukung Persiba Balikpapan Hadir dari kaki atau pemain yang memulai debut di Super League Pak Jung Wan Dan ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Pak Jung Wan Yang belum bisa beradaptasi bersama tim barunya Persiba Balikpapan Kita melihat disini bagaimana kualitas seorang Park dalam menyundul bola Ini bukanlah bola yang begitu mudah ia bisa selesaikan Kita melihat bagaimana ia berduel di atas Dan menceploskan bola dengan mengarahkan bola tersebut Ke posisi gawang yang tidak terkawal oleh Rony Tri Prasnanto Dan kita melihat juga bagaimana upan yang diberikan kepada seorang Park Kita melihat ia pun cukup baik dalam melakukan penetrasi Ya, Talohu Abdul Musafri kali ini Sebisa diamankan oleh Imade Wirawan Persiba Balikpapan Kebali peluang Dan goooooool Paul Jung Wan Benar-benar membuat Persija Jakarta Harus menerima kembali dejavunya Ketinggalan 0-2 seperti musim lalu di Stadion Persiba di Kota Balikpapan Malam hari ini Bombastis goal Kita melihat dari seorang pemain asal Korea Kita melihat bagaimana pemain yang satu ini yang masuk di babak kedua bisa merubah Hasil akhir pertandingan dan siapa lagi Kalau bukan peran seorang Jelo yang kali ini memberikan umpan yang sangat baik dan Manakah kita melihat pemain-pemain belakang Persija yang tidak ada yang mengawal seorang Park Jung Wan Kita melihat disana bagaimana baik haki yang hanya menonton akses Terima kasih telah 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 menonton akses Dan Persiba Balikpapan memperpanjang rekor tak terkalahkan dikadang mereka di Stadion Persiba di Kota Balikpapan Terima kasih telah menonton akses Terima kasih telah menonton akses Terima kasih telah menonton akses